Maaf Pak, saya ulang ya Pak, saya belum record tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam seminar online virtual coordination training BAS 5 sesi kedua pada tanggal 9 Agustus 2019. Mengawali segala sesuatunya pada sesi 1, pada sesi 2 ini bertindak sebagai presenter adalah Bapak Devrianto. Beliau merupakan guru dari SMA Kalamukudus. Kemudian moderator pada sesi 2 adalah Ibu Arfah. Dan saya segi sekolah Kopamuji dari SMA Kalamukudus. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa peraturan peserta Fikon pada sesi ini. Yang pertama, peserta Fikon dilarang mengaktifkan mikrofon. Selama presenter menyampaikan materi. Jadi, bagi Bapak Ibu yang merasa mikrofonnya masih un-mood, tolong di-mood sekarang. Terima kasih. Yang kedua, peserta dilarang share screen selama materi sedang dipaparkan. Yang ketiga, nanti peserta akan diberikan waktu untuk menuliskan di kolom chat atau klik gambar tangan untuk berbicara kepada pemateri setelah moderator mempersilahkan bertanya. Selanjutnya, nomor empat, peserta dilarang membuat kegaduhan selama materi sedang dipaparkan. Dan yang terakhir, peserta moderator pemateri dan host wajib mengisi daftar hadir. Nanti link daftar hadir akan di-share dalam kolom chat di room ini. Bapak Ibu, baiklah selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Bapak Ibu moderator untuk melanjutkan. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu. Terdengar, Bapak Ibu. Jelas, sangat jelas suara Ibu Terdengar 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 Ibu hai 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 halo buarfa Halo Bu Arva Halo Bu Bu Arva 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 nanti akan muncul seperti ini kalau enggak ada nanti kita harus isi sendiri gitu di sini ada cannot find your organization kita bisa sendiri setelah ini sudah saya buat biasa tinggal pilih saja itu lanjut nah disini kita boleh pilih kita ngajar di singkatan yang mana kayaknya saya di SMA saya cinta-cinta yang kemarin untuk dosen juga boleh dia juga bisa atau sudah kita ketika maka sampai sini untuk pendaftaran sudah selesai Oke ini kita kalau saja enggak masalah tadi sini dalam halamannya oke nah cara buat kuisis kita langsung klik create a new kuis nah disini kita tulis nama kuis kita misalnya ini kuis 1 nah disini kita boleh pilih bidang studi yang kita ajarkan misalnya komputer Oke kalau sudah kita klik next Hai nah disini kita bikin soal sendiri klik yang ada simbol pensil ini kalau yang ini kita ambil dari perpustakaan kuisis tentunya ini dalam bentuk bahasa Inggris jadi kita pakai yang buat sendiri saja soalnya nah ini soal yang pertama disini kita bisa pilih untuk soal pilih ganda kita boleh pilih yang jawabannya hanya single satu atau kita boleh jawabannya lebih dari satu oke kita pilih yang satu saja nah disini kita tulis soalnya gitu kita contoh kita isi ini adalah opsion yang pertama misalnya lanjut opsi dua ya 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 nah ini berhubungan secara defaultnya pilihan karena cuma 4 kita boleh tambah sehingga klik ini saja add unsure option makanya akan muncul satu pilihan lagi disini nah kalau sudah kita disini boleh settingkan untuk soal yang pertama ini kita mau muncul di layar itu waktu durasinya berapa lama jadi disini paling lama adalah 15 menit kita boleh seting kita boleh seting sehingga 45 detik untuk setiap soal itu waktunya itu adalah beda-beda tidak mungkin sama soalnya tingkatan kesulitan soal itu beda-beda kan untuk soal untuk soal misalnya guru matematika kalau rumus itu gimana memasukkan soalnya nah disini kita boleh pakai fungsi dari matematika kalau enggak pakai gambar kalau pakai gambar berarti kita harus kita scrub dulu soalnya baru kita save baru kita taruh disini nah yang bagian kanan ini ini adalah tampilan di layar HP daripada siswa jadi seperti ini nah kalau sudah kita save untuk disini belum kita belum bisa kita save karena kita belum tentukan jawabannya yang mana oke nah untuk menentukan jawaban kita langsung tentang mana yang menurut kita jawabannya itu disini oke nah kita tekan save nah maka sudah siap satu soal nah untuk soal berikut kita boleh langsung klik ini create new question nah untuk soal nomor 2 juga sama kita tinggal ulangi langkah-langkah yang sebelumnya nah saya kasih contoh saja misalnya misalnya soal aja ya soalnya biasa cepat nah ini juga opsi nah tambahkan opsi juga disini nah kita juga setting durasinya misalnya 2 menit oke save untuk soal minimal itu harus bikin 4 soal disini kita lihat disini ada add at least 4 questions nah berarti kita tambahkan sampai 4 soal oke kita contoh saja oke kita sudah bikin 4 soal berarti sudah memenuhi salah satu twitterianya oke lanjut oke lanjut bapak ibu ingat disini ada public nah untuk public disini ada soal yang kita buat ini akan bisa diakses oleh semua orang yang bergabung di kuisis jadi kan kalau kita mau settingkan ke private biar tidak bisa diakses orang kita tinggal klik sekali maka dia akan menjadi private nah disini juga ada bahasa bahasanya kita boleh pilih kita pakai bahasa Indonesia Indonesia oke Indonesia nah bapak ibu nanti ini sekalian ya langsung aja setiap kuis itu kita harus memasukkan gambar contoh saya masukkan gambar ini jadi untuk kuis yang pertama ini gambar saya adalah ini biar gampang dicari oleh siswa nah terus disini grade-nya grade-nya berarti unit yang kita ngajar itu di unit tingkatan yang keberapa misalnya tadi kelas 10 oke nah kelas 10 misalnya nih sorry kelas 10 nah ini juga bisa kita mau pilih sampai kelas berapa kita sampai kelas 11 nah kalau sudah di save nah apabila kita sudah melakukan langkah-langkah yang tadi maka disini sudah tertentang semua ini tandanya kita sudah bisa lanjut ke tahap berikut nah kalau sudah kita tinggal klik finish artinya kita sudah selesai membuat soal kuis ini kita klik finish nah disini muncul lagi nama kuisnya tadi kan kita sudah isi oke sekarang kita pilih kembali save nah maka sudah selesai disini oke nah gimana kalau anak-anak mau adakan kuis di kelas atau di rumah gitu gitu nah kita sebagai guru kita wajib mengonline-kan soal ini nah jadi kita langsung pilih menu homework oke kita klik nah disini bapak ibu harus tahu ini bukan waktu mulai ini adalah waktu kuis ini selesai jadi kita bisa setting hari ini tanggal 9 oke kita setting tanggal 9 nah jamnya ini berarti harus di atas jam saat ini contohnya sekarang jam 10.45 kita boleh settingan jam 12 nah disini EMPM ini harus kita setting juga nah berarti waktu mengerjakan kuis bisa 2 jam 4 menit dari sekarang oke nah disini juga kita setting disini nah student attempt berarti kalau kita pilih unlimited disini siswa ini bisa mengakses soal yang kita online-kan ini tanpa batas jadi kalau misalnya dia salah dia boleh ngulang lagi ngulang-ngulang-ngulang terus sampai waktunya habis nah tapi kalau misalnya pas lagi kuis ambil nilai nah alangkah baiknya kita settingkan ke 1 kali saja jadi siswa ini hanya boleh mengerjakan soal yang kita online-kan ini 1 kali nah terus untuk feedback di layar siswa nah so answer apakah kita mau menampilkan jawaban yang sebenarnya ketika siswa itu selesai menjawab kalau nggak mau kita pilih off nah so answer postgame nah disini juga kita apa kita mau menampilkan jawabannya kita pilih off saja kalau kita lagi kuis nah disini juga question timer question timer itu ada durasi setiap soal yang kita atur tadi nanti akan muncul di atas soal oke kita on-kan saja nah ini untuk acak pertanyaan kalau kita tidak mau acak kita bisa matikan nah ini juga mengacak opsi jawaban kalau kita tidak mau mengacak kita pilih off kalau mau mengacak pilih on jadi nanti di layar setiap siswa akan beda-beda soalnya oke nah disini juga ada play music jadi anak-anak itu sebenarnya bisa mengerjakan soal sambil dengarkan musik dari kuisis jadi daripada ribut kita matikan nah ini meme ini ada karakter setiap kali mereka menjawab satu soal next maka akan muncul meme-nya karakternya nah karakternya ini lucu-lucu jadi ini untuk anak-anak saja untuk motivasi juga ke anak-anak nah jadi kalau sudah kita setting sedikit rupa nah kita tinggal klik host game nah kalau sudah kita klik host maka disini muncul kode kode daripada game kita jadi anak-anak harus ingat kode ini biar bisa masuk ke kuis kita jadi anak-anak itu mengaksesnya dari mana nah anak-anak itu mengaksesnya dari ini link ini jadi dari HP mereka atau dari laptop mereka mereka bisa ketik ini di browser kita coba klik munculnya seperti ini nah disini anak-anak langsung masukkan kodenya nah kita masukkan 350 77 oke kita coba kita join nah ketika mereka join disini anak-anak itu wajib memasukkan nama asli mereka contohnya oke kita enter nah kalau sudah akan muncul tombol start nanti anak-anak bisa lihat satu kelas itu siapa saja yang sudah bergabung di quiz online ini jadi ketika kita klik start nah kita tinggal jawab anak-anak tinggal jawab disini oke next nah ini adalah durasinya bapak ibu jadi semakin cepat anak itu menjawab nanti kalau jawabannya betul maka nilainya semakin tinggi oke lanjut nah ini akan jawab saja nah kalau sudah selesai muncul disini anak itu betulnya berapa soal salahnya berapa dan disini biasanya kalau setelah mereka menjawab mereka pasti merasa seru karena ada durasinya nanti disini juga ada rata-rata jawab soalnya itu berapa detik satu soal nah gitu jadi sampai sini bapak ibu ada yang kealahan boleh langsung jangan wajah kak bapak sudah bapak def oke ibu sudah nah itulah materi yang sangat bagus ya bapak def ya semoga menginspirasi lah bagi kita kita dulu nah bagi bapak ibu yang ingin bertanya dipersilahkan untuk bertanya dengan cara angkat jari lalu menghidupkan micnya atau langsung lewat chat nanti kita jawab ya pak def ya jadi untuk bapak ibu dipersilahkan ada yang mau bertanya halo halo bapak ibu ada yang mau bertanya nah mungkin saya coba lanjut lagi ya ini suruh lanjut jadi kalau setelah anak-anak itu selesai kerjakan semua nilainya dimana nah kita sebagai guru kita bisa lihat disini menu report nah nanti disini akan muncul siapa saja yang yang sudah berhasil menjawab gitu nah jadi disini ada kalau bisa nah disini ada berapa persen nah kebetulan kan quiznya tadi belum selesai jadi kita hanya bisa lihat yang seperti ini jadi kalau kalau quiznya sudah selesai nanti akan menunjuk benar berapa salah berapa kita juga bisa langsung download hasilnya demikian bapak ibu ya begitu bapak ibu ada yang bertanya ini kayaknya bagus sekali loh padahal aku juga mau loh kalau dikasih ini ya kalau yang pakai google classroom boleh langsung kita gantikan ke classroom di sini halo pak deh ya pak iya langsung pak bisa di share satu apa apanya mbak deh yang apanya namanya linknya sebagai siswa kita mbak pak deh kita coba oke bapak ibu coba kalau yang mau coba silahkan di browser hpnya bapak ibu ketikan ini https join titik quizis.com yang mana bapak atau saya pakai akun saya satu lagi yang ada soalnya oke bagus kita coba pak oke 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 makasih sebentar ya betul oke oke hai 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 Oke ini saat teskannya panggung kita selesai jam 11 ya kita mulai 10.30 karena tadi Bapak Oh 11.30 eh Iya 20 menit paling cepat katanya tadi oke iya kemarin satu jam Bapak Ibu ini ini kodenya silakan Bapak Ibu ketik di browser HP atau di laptop ketik link ini iya tp.p.p.p.p.p join.com kode nya 202 berarti kodenya tetep itu ya Pak ya enggak bu setiap kali kita host aku boleh bertanya ya Pak ya Pak ya Pak ya Pak suaranya putus-putus suaranya Pak Rizky suaranya ini ya ya Pak enggak jelas suaranya Pak yang Bapak deh Eh Pak klik lagi keluarnya seperti itu yang ada di layar linknya beda ya Pak tadi dalam aku di dalam laptop itu jelingnya lupa atau atau klik ini ini Pak eh ini visis.com let's join nah nyo emang air tunggu nah hui gilet-gilet.com garing join garing ya masuk kodenya 20-20-20-20-20-20-20-20-20 untuk jadi siswa saya sudah masuk Pak berhasil saya Pak mungkin jadi guru yang belum untuk jadi siswanya sudah berhasil skill yang dibutuhkan pada abad 21 adalah ya gitu ya Pak ya ya mantap Pak jadi zombie saya disananya ada hati yang kirim Pak Ibu sudah coba coba dijawab Pak kita langsung lihat nih siapa aja yang skornya besar sekali Pak itu skornya bukan skor nilai Pak nanti tunggu selesai Bapak jawab nanti ada yang lain itu skor kecepatan jadi ini untuk motivasi siswa saja jadi yang paling tinggi skornya itu nanti urutannya pasti nomor satu gitu jadi dari guru kita bisa kasih ya reward sedikit permen kek atau apa kek gitu ini dari Ibu Desi Suriani katanya mohon diulang lagi langkahnya tadi Pak Oh bentar-bentang tunggu-tunggu saya jawab Tabar dulu Ibu Bapak disini average time question itu rata-rata Pak ya Rata-rata itu ketepatan jawabnya Pak Jadi dia dari 5 soal itu betulnya berapa Betul 2, setelah 3 Sudah ini tempelnya Apapak one and item item setnya gini ya item set yang sekolah Bisa dilihatkan di luar Pak Bapak screen aja nggak apa-apa Pak Ini Bapak screen aja biasa lihat Pak Ini dia Pak Apa Ini dia Pak Bentar Tidak bisa lihat Tau kecil Tua tulis dicek Pak Saya nggak kelihatan Nampak Pak Nggak nampak Pak Oh iya iya Coba-coba-coba Caya dicek Ya kak Gun 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 Eh Teng 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 Oh yang tidak diperlukan. Tiga soal. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin saya sedikit mohon nanti bantuannya. Saya kira-kira sangat minat ini untuk buatnya untuk jadi guru. Sebagai siswa saya sudah pandai. Untuk sementara. Untuk yang unattempt. Nah itu berarti soal yang tidak dijawab Pak. Misalnya anak-anak merasa keseluruhan soal ini. Atau durasi dari soal itu waktunya sudah habis. Berarti kan tidak dijawab. Jadi dianggap sebagai unattempt. Oh ya. Terima kasih. Mungkin yang akan datangnya di share chat saja Pak. Mohon bantuan untuk jadi gurunya Pak. Yang ini Pak. Kayaknya asik juga pembelajaran seperti ini Pak. Sudah lama saya cari. Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Iya Bapak Des. Iya Bu. Itu tadi yang Bu Desi nya itu tadi. Oh iya. Iya Bu. Ibu Desi. Mau diulang Bu. Saya mulai dari bikin kuis saja Bu ya. Halo Bu Desi. Jawab saja Pak. Tidak apa-apa dia cat tadi. Oke. Nah jadi saya mulai dari kuis saja. Nah jadi kalau misalnya kita sudah daftar maka tampilannya seperti ini. Nah jadi disini kita klik menu my quizzes. Oke. Nama quiz nya apa kita boleh masukkan. Nah quiz. Pada pelajaran nya kita tinggal pilih. Next. Nah disini muncul halaman seperti ini. Kita langsung bikin soal. Klik ini. Create a new question. Misalnya saya soalnya asal-asal aja. Nah untuk tambahkan opsi Bapak Ibu. Ini kan cuma 4. Nah klik ini. Add an answer option. Oke. Itu yang akan otomatis tambahkan satu opsi. Nah untuk yang di. Ini adalah durasi. Disini kita bisa setting ke misalnya 10 detik. Untuk soal nomor 1 ini. Tingkat kesulitannya. Gak sesulit yang kita bayangkan. Nah kita pilih jawaban yang mana yang betul. Kita klik salah satu. Kita save. Nah kalau sudah kita bikin minimal 4 soal. Seperti ini. Kita lanjut. Contoh saya pakai gambar ya. Nah untuk gambar bisa saya pakai ini. Kita lagi upload. Nanti akan muncul disini. Kita lihat disini. Nah. Soal yang bentuk gambarnya seperti ini. Lalu kita boleh ketikkan lagi di bawahnya. Begitu. Nah langsung masukkan opsinya. Ini jatuhnya. Oke. Pilih durasi. 45. Habis itu. Pilih jawaban. Save. Oke. Sudah empat soal. Berarti sudah sampai minimum kan. Maka disini sudah centang. Nah disini quiz name. Kita langsung saja. Biasanya kita copy yang ini. Kita klik ini. Public atau private. Disini ada dua pilihan. Kalau public berarti soal kita ini bisa diakses oleh umum. Kalau private berarti soal itu hanya bisa diakses ketika kita mulai online kan. Nah jadi disini saya klik private. Bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Indonesia. Oke. Nah disini juga kita boleh langsung tambahkan gambar untuk quiz. Misalnya kita pakai. Oke disini kita pilih tingkat. Kita unik yang kita ajar. Misalnya kita ngajar di kelas 11. Pilih save. Nah kalau sudah ini keempat centang ini sudah muncul nih. Berarti tandanya kita sudah selesai. Nah kalau sudah kita langsung klik finish quiz. Pilih sekali lagi. Save. Nah kalau sudah kita mau mengolankan soalnya. Jadi kita sudah mau mulai quiznya nih waktu di pembelajaran. Kita klik homework tadi. Nah ini adalah waktu selesai. Bukan waktu mulai quiz. Bapak Ibu jangan salah. Jadi kita setting. Misalnya tanggal 9. Misalnya jam 12. AM. FM. Berarti waktunya sisa 59 menit dari sekarang. Nah disini ada settingannya. Attempt. Berarti student attempt ini berarti anak itu hanya boleh ikut quiz ini berapa kali. Kalau quiz kita nggak mungkin diberi akses berkali-kali kan. Jadi kita pilih satu. Kalau untuk latihan mungkin boleh unlimited. Nggak masalah. Sampai waktunya habis. Oke. Nah disini. So answer in game. Jadi kita mau nggak. Mau tampilkan jawabannya nggak. Ketika anak itu jawab salah. Kita tampilkan jawaban yang betul. Nah kita pilih off saja. Nah leaderboard ini berarti yang tadi. Kita lihat siapa yang skornya paling tinggi. Nah kita off-kan semua saja. Nah question timer. Ini adalah durasi soal. Tadi kita sudah setting. Ada yang 30 detik, 10 detik, 3 menit, 5 menit, 15 menit. Nah itu nanti akan muncul di atas. Nah server question dan server answer. Ini adalah acak soal dan jawaban. Kalau mau kita langsung on. Kalau tidak mau kita pilih off. Nah disini music kita off-kan. Meme itu untuk karakter. Nah jadi kalau Pak Ariefky tadi dapat meme zombie. Jadi kan lucu-lucu buat anak-anak. Biar nggak stress. Oke. Kalau sudah semua kita klik host game. Nah maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini ada kode. Jadi anak-anak tinggal join. Nah cara joinnya sudah Bapak Ibu lihat tadi. Ketik ini. Wissys.com slash join. Nanti masukkan kode yang ada di halaman. Itu Bapak Ibu. Sudah Budesi. Halo. Ya halo Budesi. Sudah kayaknya Pak. Terus ini kita lihat pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Asril. Mohon share materi ke grup karanya Pak. Ya Pak. Sabar Pak. Habis itu. Siapa lagi ini? Oke kata Pak Desi. Terima kasih. Kata Ibu Desi ya. Nggak ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Waktu kita masih panjang. Bu. Bapak Ibu. Ya Pak. Ya ya. Sampai jumpa. Soalnya sekali lagi Bu. Pak Rizky ya. Ini soalnya sudah siap. Iya Pak Rizky lagi Bu. Penasaran ya Bu. Oke oke. Ya lanjut-lanjut-lanjut Pak Rizky. Waktu kita masih panjang. Iya Bu. Iya Bu. Iya Bapak ini. Kita ada. Kerennya Kristen. Udah. Waktu lepas. Jadi finishingnya dimana. Nggak ada. Nggak muncul ini Bapak. 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 Si bahasanya Indonesia. Bapak. 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 Itu soalnya minimal tempat Pak. Empat ya Pak. Minimal soalnya. Iya. Kodam. Tidak ada berapa ya? Iya. Tadi baru bikin dua ya. Tidak tahu. Iya oke. Aca-aca aja dulu Pak ya. Coba aja dulu Pak. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Hmm simpan. Cek. Hmm. Mana dia. Nah saya simpan. Set. Oh. Cek list. Cek list. Lantung saya praktik nih Pak. Biar apa. Biar apa. Cek list. Cek list. Udah berapa ya? Ada 2, 3. Lantas. Ternyata. Kita mau import soal dari perpustakaan krisis Pak. Tapi itu bahasa jenis Pak. Saya tengok ada ya yang hampir sama dengan saya. Apa ini pelajarannya. Nah coba Bapak. Klik. Coba-coba aja Pak. Jangan masalah. Kebetulan nggak ada pertanyaan Bu. Mohon Mak. Iya. Nggak apa-apa Pak. Terus aja Pak. Ini. Mumpung nggak ada yang bertanya. Waktu untuk Bapak. Ya. Ini. Bapak. Bapak. Bepas. Bapak. 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 Ibu. Bapak. Bapak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.